Kitab Tawarih yang kedua, pasal 13 Abiyah, Raja Yehuda Pada tahun ke-18 pemerintahan Raja Yerubeam di Israel, Abiyah diangkat menjadi Raja Yehuda yang baru. Abiyah memerintah di Yerusalem selama 3 tahun. Ibunya bernama Mikhayah, putri Uriel, berasal dari kota Gibeah dan antara Abiyah dan Yerubeam terjadi perang. Pasukan Abiyah terdiri dari 400 ribu tentara yang gagah berani. Abiyah memimpin mereka dalam perang. Pasukan Yerubeam terdiri dari 800 ribu tentara yang gagah berani. Yerubeam telah siap berperang melawan Abiyah. Kemudian Abiyah berdiri di Gunung Zemaraim, di Pegunungan Efraim. Ia berkata, Yerubeam dan seluruh orang Israel, Dengarkanlah aku. Engkau harus tahu bahwa Tuhan Allah Israel memberikan kepada Daud dan anak-anaknya kedudukan untuk menjadi Raja Israel selamanya. Allah memberikan kedudukan itu kepada Daud dengan perjanjian garam, tetapi Yerubeam menantang Tuannya. Yerubeam anak Nebat adalah salah seorang hamba Salomo anak Daud. Yang paling buruk, orang jahat dan berdosa menjadi sahabat Yerubeam. Kemudian Yerubeam dan orang jahat itu menantang Rehabiam anak Salomo. Rehabiam masih muda dan tidak berpengalaman. Jadi, ia tidak dapat menghentikan Yerubeam dan orang-orangnya yang jahat. Sekarang kamu dapat memutuskan untuk mengalahkan kerajaan Tuhan, kerajaan yang dipimpin oleh anak Daud. Kamu mempunyai banyak pengikut dan anak lembu emas, Allah yang dibuat Yerubeam untukmu. Kamu menyingkirkan imam-imam Tuhan keturunan Harun, dan kamu menyingkirkan orang Lewi. Kemudian kamu memilih imam-imammu sendiri sama seperti bangsa lain di dunia. Dan sekarang, setiap orang yang membawa seekor lembu muda dan tujuh ekor domba jantan dapat menjadi imam. Imam yang melayani, yang bukan Allah. Bagi kami, Tuhan adalah Allah kami. Kami orang Yehuda mau mematuhi Allah. Kami tidak pernah meninggalkannya. Para imam yang melayani Tuhan adalah anak Harun. Dan orang Lewi menolong para imam melayaninya. Mereka membakar kurban bakaran dan dupa dari rempah-rempah untuk Tuhan setiap pagi dan sore. Mereka menyusun roti berbaris di meja khusus di dalam rumah Tuhan. Dan mereka memelihara lampu-lampu pada tiang-tiang lampu emas, sehingga masing-masing bercahaya setiap malam. Kami sangat hati-hati dalam melayani Tuhan Allah kami. Tetapi kamu semua meninggalkan Dia. Allah sendiri menyertai kami. Dialah yang memerintah dan para imamnya bersama kami. Imam-imam Allah meniup trompet untuk membangunkanmu dan membuatmu segera datang kepadanya. Hai orang Israel, jangan menantang Tuhan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan berhasil. Yerobiam mengirim sekelompok pasukan untuk bersembunyi di belakang pasukan Abiyah. Pasukan Yerobiam juga berada di depan pasukan Abiyah. Ketika tentara dari pasukan Abiyah dari Yehuda memandang sekelilingnya, mereka melihat pasukan Yerobiam menyerang dari depan dan dari belakang. Orang Yehuda tersebut berteriak kepada Tuhan dan para imam meniup trompet. Kemudian tentara Abiyah berteriak. Ketika orang Yehuda itu berteriak, Allah mengalahkan pasukan Yerobiam. Seluruh pasukan Yerobiam dari Israel dikalahkan oleh pasukan Abiyah dari Yehuda. Orang Israel melarikan diri dari orang Yehuda. Allah membiarkan pasukan Yehuda mengalahkan pasukan Israel. Pasukan Abiyah mengalahkan pasukan Israel secara besar-besaran dan 500 ribu orang terbaik Israel, terbunuh. Jadi, ketika orang Israel kalah, orang Yehuda menang. Pasukan Yehuda menang karena mereka bergantung pada Tuhan Allah nenek moyangnya. Pasukan Abiyah mengejar pasukan Yerobiam. Mereka merebut kota Betal, Yesana, dan Efron dari Yerobiam. Mereka merebut kota-kota dan desa-desa di sekitarnya. Yerobiam tidak pernah lagi menjadi kuat selama Abiyah hidup. Tuhan membuatnya sakit, lalu mati. Tetapi Abiyah bertambah kuat. Ia menikahi 14 perempuan dan menjadi ayah dari 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Segala sesuatu yang dilakukan Abiyah tertulis dalam buku Nabi Ido. Terima kasih telah menonton!